Hai assalamualaikum semuanya Apa kabar kalian hari ini? Oh iya teman-teman Maaf banget ya Karena beberapa hari ini aku jarang banget ngepost video Karena emang lagi sibuk kerja Dan kebetulan kemarin aku mudik Jadi gue gak sempet bikin video Oh iya teman-teman Kalian jangan salpok ya Alhamdulillah sekarang aku udah punya kasur Dan sekarang tidurnya udah ngedilantai lagi deh Ini aku selesai beresin kamar Aku taruh lagi bantel-bantelnya Kenapa bantelnya ada banyak? Karena kami sekarang tuh tinggal bertiga Dan tidurnya itu bertiga Jadi rencananya kemarin itu Aku tuh mau bikin video Pas kasurnya itu dateng Tapi karena berhubung aku masih di kampung Jadi gak bisa deh Selesai ngelipet kain Aku lanjut buat nyapu kamar aku Dan ini emang agak sempit kamarnya Karena ada kasur Dan lemarinya itu juga ada tiga Ini aku sapu-sapu dulu bagian kamar aku Setelah nyapu bagian kamar Aku mau lanjut buat nyapu bagian ruang depan aku Jadi teman-teman Kalau kalian punya kucing Kasih kalian tau Rumah kalian gak akan pernah bisa bersih Dan pasti selalu berantakan Dan sekarang alhamdulillah aku tuh punya 6 kucing Maknya 1 Dan anaknya itu ada 4 Eh 5 deng Oke lanjut Nyapu bagian ruang depan Ini aku sapu-sapuin dulu di setiap bagian Selesai nyapu aku mau lanjut Buat ngambilin baju yang digantungan Karena kemarin belum kering Jadi aku gantungin dulu Dan hari ini alhamdulillah udah kering Dan mau aku ambilin karena mau aku lipat Ini aku ambilin semua baju-baju yang udah kering Abis itu lanjut buat ngambil kunci Karena aku mau buka pintu dulu Selesai buka pintu aku lanjut buat ke kamar Karena aku mau naruh gantungan baju Ke lemari dulu Abis itu lanjut buat masukin air Ke dalam botol Jadi teman-teman kami tuh Suka banget minum air es Jadi botol-botol yang gak kepake ini Aku isi ulang sama air galon Dan aku taruh ke kulkas Untuk alatnya itu aku beli di Sopi Cuman Rp43.000 Dan aku udah lama banget beli itu Dari 2 tahun kemarin Dan sampe sekarang alhamdulillah masih bagus banget Karena di rumah ini doyan banget air es Jadi hampir tiap hari aku tuh ngisi air botol kayak gini Tapi gak selalu aku ya teman-teman Kadang adik aku dan juga kakak aku Abis ini aku lanjut buat masukin air-air ini ke kulkas Tapi sebelumnya aku mau beresin dulu Air tumpah dan juga aku mau naruh galon di depan Karena emang galonnya itu ada yang kosong satu Karena tenaganya udah lemah Jadi alatnya ini aku mau chest dulu Dan aku taruh ke samping Abis itu lanjut buat ngangkat air-air ini Buat masukin ke kulkas Ini aku susun satu persatu Dan persediaan botol di rumah ini tuh banyak banget Jadi persediaan air es juga banyak Abis itu lanjut aku mau ngelipat baju Ini aku ngelipat bajunya sendiri Karena kakak dan adik aku lagi keluar Ini aku lipat satu persatu Tapi gak aku record semua ya teman-teman Aku skip Karena durasinya itu terlalu panjang Aku bersyukur banget Karena orang-orang di sekeliling aku tuh support banget Aku bikin konten kayak gini Terutama orang tuaku Yang selalu support apapun kegiatan aku Dan selalu doain aku yang terbaik Terima kasih banget sama Allah Karena udah ngasih orang tua yang bener-bener baik Dan bener-bener luar biasa Oke lanjut aku mau nyusun baju-baju Yang udah aku lipat tadi Ini aku susun berdasarkan milik masing-masing Dan teman-teman untuk lemarinya itu Kami itu satu orang satu Lemari yang merah paling ujung itu punya aku Terus yang hijau yang di tengah itu punya kakak aku Dan yang terakhir warna pink itu punya adik aku Abis ini lanjut aku mau susun semua baju-bajunya Karena ini udah agak siang Jadi abis ini aku lanjut buat mandi dulu Karena abis mandi aku mau lanjut buat masak Jadi rencananya aku tuh hari ini mau masak genjer Kalian pernah tau sayur genjer gak sih? Tapi sebelumnya aku mau gantungin dulu anduk aku Karena abis mandi jadi basah Abis itu baru lanjut buat masak Jadi kemarin kakak aku tuh ke pasar Dia beli sayuran genjer Dan juga beli ikan sarden Jadi hari ini aku tuh mau masak sayur genjer Karena berhubung sayur genjernya itu sedikit Jadi mau aku campurin indomie satu bungkus Dan juga aku mau gorengin ikan sarden Tadi sebelum mandi aku udah cuci dulu ikannya Aku juga udah ngerebus genjernya Jadi tinggal dioseng-oseng aja deh Ini digoreng di api kecil aja ya temen-temen Ini aku goreng tiga Karena buat sekali makan aja Aku juga sekalian mau gorengin kemplang ebi Ini dibawain dari kampung sama ibu aku Dan ini buat lauk makan enak banget temen-temen Ini aku gorengin dulu kemplang ebinya Aku goreng sedikit aja karena takut nanti gak habis Selesai goreng aku lanjut buat oseng-osengin sayur Aku masuk tumis genjer karena berhubung genjernya itu sedikit Jadi aku tambahin indomie satu bungkus Untuk bumbunya itu aku pake 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah Dan secukupnya cabai sesuai selera kalian aja Lanjut buat masukin bumbu indominya Diaduk-aduk dulu sebentar Abis itu lanjut buat masukin sedikit air Kalau dirasa udah mendidih Kita lanjut buat masukin indominya tadi Kita aduk-aduk sebentar Abis itu lanjut buat ditutup Kalau misalnya udah agak lumayan lama Kita buka lagi Abis itu diaduk Kalau misalnya indominya itu udah agak lembut Kita langsung aja masukin sayur genjernya tadi Dan kita aduk-aduk Sampai bumbunya itu bener-bener merata Abis itu lanjut buat matiin kompor Dan kita pindahin sayur genjernya itu ke dalam mangkok Dan ini udah kelar Aku mau lanjut buat makan Karena emang udah lapar banget Ini aku makannya sendiri Karena kakak sama adik aku belum mau makan Ini asli enak banget Apalagi ditambahin sama kempang ebinya tadi Bener-bener mantap Kalian udah pada makan siang belum teman-teman? Jangan lupa bersyukur ya teman-teman Karena apapun makanan kita Kita harus tetap bersyukur Karena masih bisa makan hari ini Oke teman-teman Cukup sampai sini dulu kegiatan aku hari ini Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku Yang udah share video-video aku Dan maaf banget karena akhir-akhir ini Nggak banyak video yang aku post Tapi terima kasih banget buat kalian yang udah support Udah nonton dan udah share video-video aku Terus support aku ya teman-teman Biar aku tetap semangat buat bikin video-video selanjutnya Assalamualaikum semuanya Bye 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 Terima kasih.